Oke, kalau ditanya siapa orang paling kaya di dunia, kita pasti jawabnya Elon Musk, Bill Gates, Gautam Adani, atau Bernard Arnold, CEO-nya Louis Vuitton sama Sephora, yang baru-baru ini dinobatkan Forbes sebagai orang terkaya nomor 1 di dunia di tahun 2023 ini, ngalah-ngalahin Elon Musk. Ya, nggak salah juga sih, nih orang-orang jumlah hartanya emang uga-ugalan, dan pantas-pantes aja dianggap sebagai orang terkaya di dunia. Tapi, walaupun harta mereka gila-gilaan, jumlahnya itu masih bisa ditafsir, alias masih bisa dihitung. Nah, pertanyaannya, emang ada orang kaya yang hartanya itu nggak mungkin bisa kehitung, alias unlimited? Jawabannya ada, dan inilah orangnya, Musa Keita I, atau yang lebih dikenal sebagai Mansa Musa. Raja legendaris dinasti Keita, sekaligus penguasa wilayah Mali di Afrika Barat, yang dinobatkan sebagai orang terkaya sepanjang sejarah umat manusia. Nah, selain hartanya yang dianggap nggak dihitung, sejarah kekayaannya sendiri juga punya cerita unik, sekaligus mengerikan untuk beberapa wilayah di Timur Tengah. Karena saking kayanya dia, beberapa wilayah di sana sampai mengalami inflasi loh, selama bertahun-tahun. Edan nggak tuh? Gimana? Penasaran kan? Kenapa nih orang bisa sekaya itu? Hartanya emang dari mana? Terus kok bisa Timur Tengah mengalami inflasi cuma gara-gara dia doang? Seperti biasa, langsung aja siapin cemilan, kopi, dan headset, biar kalian makin endoy lagi dengerin ceritanya. Kalau udah, langsung aja kita gas ke pembahasannya. Enjoy! Dilansir dari Forbes, total kekayaan Elon Musk terhitung dari September 2022 kemarin, totalnya nyampe sekitar 241 bilion USD, atau sekitaran segini nih. Nah, gile nggak tuh? Tapi nyatanya, semua nilai kekayaan Elon Musk ini masih belum ada apa-apanya dibanding kekayaan penguasa Afrika Barat satu ini, yaitu Musa Keita I, atau Mansa Musa. Yang menurut para sejarawan ekonomi, total hartanya itu diakini nggak mungkin bisa kehitung, alias undimited. Buset, ternyata bener ya, di atas langit masih ada langit. Nah, menurut World History, Mansa Musa lahir pada tahun 1280 dari keluarga dinasti Keita, dinasti yang saat itu menguasai wilayah Mali. Dan menurut beberapa sumber, dinasti Keita sendiri diakini merupakan keturunan dari Bilal bin Rabah, sahabat Rasulullah sekaligus muazin pertama di dunia. Jadi, ceritanya, Bilal ini punya tujuh orang anak, dan salah satu anaknya yang bernama Lawalu Keita, hijrah ke Afrika Barat, tepatnya ke wilayah Mandinka. Nah, setelah generasi-generasi, ternyata ada keturunan dia yang jadi penguasa wilayah itu. Dan setelah lama berkuasa, dinasti Madinka runtuh dan digantikan oleh kekaisaran Mali atau dinasti Keita, yang mana para penguasanya juga masih dari keturunan Lawalu. Terus, dikarenakan nenek moyang mereka adalah Bilal bin Rabah, kekaisaran ini kental banget sama ajaran Islam, bahkan dinobatkan sebagai salah satu kekaisaran Islam terbesar dan termakmur di Afrika. Dan memang, kalau kita lihat dari kondisi struktur, sumber daya, maupun wilayah kekuasaannya, dinasti ini emang gede banget dan super kaya, karena sumber daya utama mereka adalah tambang emas dan garam yang berlimpah ruah. Saking gilanya kekayaan dari dinasti ini, menurut Rood History Encyclopedia, hampir setengah dari seluruh emas yang ada di Asia, Eropa, termasuk Afrika waktu itu, ya asalnya dari dinasti ini, dari tiga tambang emas besar yang ada di Mali. Gak berhenti di situ, mereka juga punya beberapa tambang garam di wilayah Sahara, yang mana garam ini termasuk barang eksklusif dan punya harga tinggi juga pada saat itu. Yaudah, karena inilah kekayaan kekaisaran Mali, jadi tidak terhingga. Nah, Bapak Musa, yaitu Fagalai, dia ini merupakan keponakan dari Sundiata Keita, pendiri kekaisaran Mali. Nah, dikarenakan Musa ini masih keturunan penguasa, pas dia lahir, ya otomatis dia udah bergelimang harta dong, alias kaya dari lahir. Tapi, dikarenakan dia bukan keturunan langsung dari raja, awalnya Musa ini sama sekali gak pernah diharapin untuk jadi penguasa. Sampai suatu ketika, penguasa kekaisaran Mali saat itu, yaitu Mansa Abu Bakari II, sekaligus sepupunya Musa, mutusin untuk berlayar, karena katanya dia pengen menjelajahi samudera Atlantik. Nah, sebelum berangkat, Abu Bakari nunjuk Musa sebagai pengganti dia selama dia pergi. Tapi sayang, setelah sekian bulan Abu Bakari pergi, dia gak balik-balik. Menurut para sejarawan, Abu Bakari gak balik itu karena dia dan seluruh armada ekspedisinya, yang diperkirakan berjumlah 2000 unit, semuanya tenggelam pada saat perjalanan. Karena dasarnya orang-orang dinasti ini, emang diakini bukan bangsa penjelajah. Jadi ya bisa dibilang pengetahuan dan kemampuan mereka di laut itu sangat terbatas. Terus dikarenakan sepupunya ini gak balik-balik, dan posisi raja juga gak mungkin selamanya kosong, Musa akhirnya dinobatkan sebagai penguasa permanen di tahun 1312. Dari sinilah dia kemudian jadi raja sah kekaisaran Mali. Nah, semenjak jadi penguasa, di bawah kendalinya, kekaisaran Mali ini tuh jadi makin gede, karena Musa rajin banget nih mengekspansi wilayah kekuasaannya, dengan cara naklukin wilayah-wilayah di sekitaran perbatasan mereka. Dengan ini, yaudah, sumber alam dan SDM kekaisaran Mali pun makin tambah jaya. Yang artinya, kekaisaran dia yang tadinya udah kaya dari sononya, ditambah penaklukan wilayah yang dia lakukan, kekayaan kekaisaran Mali pun makin menggila lagi. Wah, yang kayak gini nih, baru pantas dipanggil sih paling kaya. Nah, walaupun udah sangat-sangat-sangat-sangat kaya dan kekuasanya juga luas banget, tapi Musa ini terkenal sebagai penguasa yang royal, dermawan, dan religius banget. Nggak nangung-nanggung, untuk pembangunan pusat kota aja, dia sampai ngedatengin para cendikiawan sama arsitek-arsitek ternama Timur Tengah lho. Cuma khusus untuk ngedesain kota sentral kekaisaran Mali, yaitu Timbuktu. Terus, dia juga ngebangun puluhan sekolah, perpustakaan, termasuk universitas, sampai ngedatengin guru-guru berkualitas dari Timur Tengah juga, dan ngeborong jutaan buku pendidikan dari seluruh dunia, kayak ekonomi, astronomi, teknik, dan buku-buku pendidikan Islam. Terus, setiap hari Jumat, dia pasti nyuruh orang buat ngebangun masjid baru. Terserah tuh, mau di bagian mana, yang penting satu masjid setiap hari Jumat. Contohnya kayak masjid ini nih, ini namanya Masjid Jingu Reber, masjid tertua sekaligus terbesar di Timbuktu. Yang sampai sekarang, nih masjid katanya masih ada, dan menjadi pusat pendidikan Islam terbesar di Afrika pada masanya. Widih, berarti orang sono, kalau salat Jumat, bukan cuma sekedar baju koko sama sendalnya doang yang baru, masjidnya juga ikutan baru, pak. Nah, kalau ngomongin kekayaan doi, ada satu cerita yang ngebuat Mansa Musa ini bener-bener diakui sebagai orang terkaya sepanjang sejarah umat manusia, yaitu waktu dia berangkat haji. Dan saking gila harta yang dia punya, pas dia dateng, beberapa wilayah di Timur Tengah saat itu, sampai mengalami inflasi loh. Dilansir dari Histori, pas dia berangkat dari Afrika ke Mekah buat ngelaksanain ibadah rukun Islam yang kelima ini, Musa berangkat haji sambil ngebawa 60 ribu rakyatnya sebagai iring-iringan. Nah, selain ngebawa segitu banyak orang, dia juga ngebawa 100 gajah, 80 unta, sama puluhan kuda sama domba. Yang semuanya, dari mulai manusia sampai hewan-hewannya, dipakein aksesoris emas. Waduh, nih orang nganggep emas batu kali ya. Menurut biografik, bahkan para budak-budaknya ini, sampai pake mantel atau brukat dari emas, dan setiap orang masing-masing nyimpen 1,8 kg emas. Batangan. Yang kalau di total-total, beratnya itu nyampe 21,6 ton. Wah, kekayaan macam apa ini? Dan ini masih yang dibawa sama manusianya, lain lagi yang dibawa sama hewan-hewannya. Setiap unta yang dia bawa tadi, itu tuh mikul 136 kg serbuk emas loh. Jadi, kalau budak-budaknya ngebawa emas batangan, hewan-hewannya ngebawa serbuk emas. Dan kalau di total-total, seluruh serbuk emas yang dia bawa, beratnya itu nyampe 10,8 ton. Dan itu semuanya emas murni. Digosok gimana pun gak akan hilang-hilang tuh kuningnya. Nah, yang bikin heboh lagi, selama perjalanannya ke Mekah, Musa selalu ngebagi-bagiin emas yang dia bawa ke setiap orang yang dia jumpai. Sambil selalu bilang, saya mansa Musa dari Mali. Gitu terus tuh sampai ke Mekah. Tapi, Musa ngelakuin ini bukan bermaksud ria ya. Dia ngelakuin ini buat ngenalin Mali ke orang-orang luar, biar wilayah Mali jadi makin dikenal luas. Nah, gara-gara inilah kemudian muncul badai kemorosotan ekonomi di Timur Tengah, khususnya pas dia nyampe ke Mesir. Jadi, pas dia masuk ke Cairo, yang saat itu dipimpin oleh Sultan Al-Mali Al-Nashir, Musa langsung nyapa Sultan dengan ngirim 210 kg emas ke istananya. Buset, kalau kita nyapa biasanya pakai parsel Oreo, kalau nggak roti kongguan kan ya. Lah ini, 210 kg emas lho pak. Emang beda nih mansa Musa. Nah, di situ Sultan Al-Mali langsung kaget dong, dan langsung ngundang Musa ke istananya. Tapi, di sini sempat terjadi sedikit drama, karena Musa ini nolak untuk sujud ke Sultan. Tapi, karena saat itu Mesir adalah satu-satunya jalan buat nyampe ke Zazira Arab, Musa pun ngalah, dan akhirnya dia pun mau tuh sujud dan nyapa Sultan dengan adat istiadatnya orang sana. Nah, setelah ngobrol-ngobrol cukup lama, Sultan juga akhirnya langsung tuh mempersilahkan Musa beserta rombongannya untuk tinggal beberapa waktu di Mesir. Dan Sultan juga langsung ngosongin sebagian istananya untuk dijadikan tempat tinggal sementara rombongan Musa. Tapi, Sultan sama sekali nggak tahu kalau hal ini nantinya bakal ngebuat ekonomi negaranya jadi amburadul. Jadi, Musa menetapkan untuk tinggal di Mesir selama 3 bulan. Nah, selama 3 bulan di sana, setiap hari dia keliling-keliling kota Cairo. Dan seperti biasa, sambil jalan, dia selalu ngebagi-bagiin emas ke semua orang sambil bilang, saya Mansa Musa dari Mali. Nggak berhenti di situ, rombongannya ini juga setiap hari belanja. Belanja pernak-pernik maupun barang-barang yang menurut mereka nggak ada di Mali. Dan sekalian buat oleh-oleh juga. Dan belanjanya ini bukan belanja kayak emak-emak pada umumnya yang pakai nawar harga. Rombongan Musa kalau belanja nggak ngira-ngira, Pak. Nggak pakai nawar, mereka langsung gasa aja tuh barang yang mereka mau, berapapun harganya. Nah, dari sini pasar Mesir langsung meledak. Pedagang-pedagang pada kena rejik nomplok, terus pedagang dari luar juga pada masuk ke Mesir, pokoknya rame banget lah. Dan karena mereka tahu pelanggan mereka ini kayaknya nggak ngotak, harga-harga barang di sana dinaikin setinggi mungkin sama mereka. Ya, namanya juga pedagang ya kan? Yang penting untung aja. Di samping itu, nggak cuma pedagang luar doang yang datang ke Mesir. Orang-orang non-pedagang juga pada datang ke Cairo. Karena mereka dengar kabar, kalau ada raja kaya raya yang sedang ngebagi-bagiin emas secara percuma. Ya, siapa juga yang nggak mau datang kan? Pembagian sembahku aja raminya minta ampun. Apalagi ini, giveaway emas. Yaudah, dari sini aktivitas ini pun udah jadi rutinitas sehari-hari di sana, selama 3 bulan. Di saat itu, setiap hari orang-orang pada ngumpul tuh, nungguin mansa Musa keliling, sambil ngarep giveaway emasnya. Terus, setelah 3 bulan, Musa akhirnya ngelanjutin tuh perjalanannya ke Mekah, sambil ninggalin Cairo dengan keadaan masyarakatnya, lagi mabuk emas. Nah, dikarenakan Musa yang saat itu ngebagi-bagiin emas dalam jumlah yang gila-gilaan, ditambah para pedagang juga pada naikin harga barang mereka secara ugal-ugalan, ini nih ngebuat jumlah emas dan nilai tukarnya jadi nggak stabil. Dan hal ini pun akhirnya ngebuat Cairo harus mengalami inflasi selama 12 tahun. Menurut Woodhistory, nilai emas di Mesir pada saat itu, pada tahun 1324, turun sebanyak 20 persen, cuma gegara satu raja yang dermawannya nggak ngira-ngira. Dan inflasi ini ternyata nggak cuma dialami sama Mesir doang. Mekah sama Madinah juga ikut inflasi gara dia. Jadi, pas Musa ngelanjutin perjalanannya, dia ternyata masih aja tuh ngebagi-bagiin emas, sampai dia nyampe ke Mekah. Yaudah gegara hal ini, Mekah sama Madinah pun akhirnya nggak punya pilihan lain selain inflasi. Nilai emas mereka jadi nggak stabil, harga barang juga pada naik, yaudah kelar itu perekonomian mereka. Kalau menurut SmartAsset.com, berdasarkan nilai penyusutan emas pada saat itu, perjalanan mansa-musa ini udah menyebabkan kerugian ekonomi senilai 1,5 miliar USD di seluruh Timur Tengah. Oke, sebenernya nggak semua orang waktu itu seneng sama kedermawanan mansa Musa, termasuk para rombongannya. Menurut Lusi Duran, ahli sejarah dari School of Oriental African Studies, maupun pencatat sejarah Mali, termasuk orang-orang yang ikut dalam perjalanan Musa ke Mekah, mereka bilang, pada saat itu mereka sebenernya banyak yang nggak setuju dengan tindakan Musa yang ngebagi-bagiin emas segitu banyak. Bahkan sebagian ada yang sampai marah banget ke Musa, karena Musa dianggap terlalu boros dan menyanyiakan sumber daya lokal. Dan Musa sebenernya juga udah diingetin sama pengikut-pengikutnya supaya jangan terlalu berlebihan. Tapi ya gitu, dia cuek aja dan tetap ngebagi-bagiin emas yang dia bawa. Tapi mau dilarang pun ya nggak bisa juga, orang diara aja kan. Lagian semua emas yang dia bawa itu tuh punya dia sendiri. Jadi bisa dibilang ya terserah dia aja udah. Dan tujuan dia ngebagi-bagiin emas itu sebenernya baik loh buat ngedongkrak nama daerahnya. Tapi ya caranya aja mungkin yang agak berlebihan. Bukan agak sih, sangat berlebihan. Terus kalau menurut Dr. Rudolf Fair dari University California, dia bilang jumlah kekayaan Masa Musa yang bisa dihitung itu mencapai 400-600 miliar USD. Nah, lo kira-kira aja tuh sebanyak apa. Dua kali sampai tiga kali lipatnya harta Elon Musk loh. Dan itu yang masih bisa dihitung. Kalau aslinya, nggak ada yang tahu tuh berapa total keseluruhan kekayaannya. Makanya sampai sekarang, para sejarawan sepakat kalau jumlah kekayaan Masa Musa itu dianggap tidak terbatas. Jadi ya pantas aja dia ngebagi-bagiin emas ke orang-orang. Wong hartanya aja nggak bisa habis. Menurut histori, setelah selesai melaksanakan ibadah haji dan balik kemali, nggak banyak lagi informasi yang bisa didapat dari Mansa Musa. Tapi diyakini, Mansa Musa wafat di antara tahun 1332 atau 1337. Dan tahtanya kemudian digantikan sama putra pertamanya, yaitu Magan Keita I atau Mansa Magan. Dan kekaisaran Mali pun tetap berdiri kokoh sampai di abad 15. So, itulah dia tadi sedikit informasi mengenai kisah hidup dari orang terkaya sepanjang sejarah umat manusia. Mansa Musa. Gimana menurut kalian? Kalau gue udah speechless ya, gue nggak tahu lagi harus ngomong apa untuk keraja satu ini. Jadi gue serain ke kalian aja lah enaknya gimana. Oke lah, sekian dulu video kali ini. Semoga menghibur dan nambah wawasan juga buat kita semua. Kalau udah kata-kata yang kurang berkenan, gue minta maaf. Dan kalau ada yang salah dari cerita ini, mohon dikoreksi. Jangan lupa subscribe dan like kalau kalian suka dengan channel ini. Makasih udah nonton. Hope you enjoy and see you guys in the next video. Peace out. Sub indo by broth3rmax